Akhir-akhir ini Arema FC terus dikaitkan dengan perekrutan pemain baru pada bursa transfer tengah musim Juli mendatang. Tim asal Malang itu pun dikabarkan sudah mengincar beberapa pemain, terutama yang berposisi sebagai D-back, striker, dan juga pemain asing. Untuk lini depan, Arema kabarnya tengah berburu tanda tangan mantan striker Mitra Kukar, Zulham Zamrun. Sementara di lini belakang kabarnya Arema akan kembali mendatangkan Purwaka Yudi yang sempat berkostum Persib Bandung. Untuk pemain asing, tim Singo Eden ingin mendatangkannya sebagai pengganti Juan Pablo Pino yang dinilai tampil kurang memuaskan. Di sisi lain, tim yang bermarkas di Stadion Kanjuruhan, Malang itu juga berencana mendatangkan pemain U22 untuk menggantikan posisi Bagas Adi Nugroho dan Hanif Syahbandi yang akan bergabung dengan tim Nas Indonesia U22 DC Games 2017. Namun, rumor transfer itu justru membuat situasi internal Arema memanas. Karena dengan demikian persaingan untuk masuk ke tim utama akan berlangsung semakin ketat. Kalau bagi saya sebagai pemain, tim harusnya bisa lebih mengompakkan pemain daripada mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan pemain baru. Dana itu lebih baik digunakan untuk memberi bonus kepada pemain, agar bisa lebih bersemangat dalam bermain, kata salah satu pemain Arema.